Kasus pembunuhan Fina dan Eki, bak kembali dari awal. Belakangan dikabarkan, bahwa kuasa hukum Saka Tatal mengatakan jika kasus Fina adalah karena kecelakaan. Menanggapi hal tersebut, kakak kandung Fina, Marliana, angkat bicara. Kalau dari keluarga sendiri, meyakini ya tetap ini pembunuhan. Ada buktinya nggak, Pak? Dasarnya mungkin, Pak? Kalau bukti sih saya nggak ada ya. Cuma dari luka-luka adik saya lah itu ya teman-teman saya jauh dari kata kecelakaan. Apa sih yang bikin yakin itu pembunuhan, Pak? Ada luka tusuk atau gimana? Kalau luka tusuk sih nggak ada. Nggak ada luka tusuk, tapi ada luka-luka yang menurut saya ini adalah pembunuhan dan pembunuhan. Nggak wajar gitu, Pak? Nggak wajar di bagian apa, Mbak? Di bagian kemaluan, terus di bagian tubuhnya, kayak remuknya tuh remuk. Ya remuk pembunuhan, Pak. Remuk penganiayaan gitu, Pak? Iya. Terutama di bagian kepala ya. Kayak ada di pukul benda gitu? Iya, karena kepala ini lunak sekali, Masa. Tuhu hadapan dengan adanya sidang PK itu gimana, Pak? Namun ketika ditanya, apakah dirinya yakin dengan BAP pada tahun 2016, Marliana Enggan menjawab dan menyerahkan semuanya pada proses hukum. Dan masih meyakin nih BAP 2016 itu, Mbak? Mbak, berikan proses itu. Terima kasih telah menonton!